langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di Jannah Sul Sunnah teman-teman kita ucapkan Alhamdulillah resmi malam ini kepolisian menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka setelah sebelumnya di panggilan pertama mencoba untuk mangkir dengan alasan sakit namun ternyata kepolisian tidak menerima alasan sakit tersebut kemudian dilayangkan panggilan kedua dan dia bisa hadir dan Alhamdulillah gerak cepat kepolisian langsung menetapkan sebagai tersangka tentunya teman-teman ini adalah merupakan kabar gembira bagi umat Islam atas penangkapan atau penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka dalam hal ini tentu umat Islam yang masih waras kecuali para pendukung-pendukung Panji Gumilang dan yang senantiasa membela Al-Zaitun dan kita tahu teman-teman bahwa kasus Panji Gumilang dan Al-Zaitun ini bukan yaitu kasus baru-baru saja terjadi akan tetapi sudah puluhan tahun dan Alhamdulillah teman-teman tahun ini Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka dan kita lihat nanti teman-teman perkembangannya orang-orang yang selama ini membacking atau membela Panji Gumilang semoga segera juga diproses hukum dan menyusul untuk ditangkap seperti Panji Gumilang baik teman-teman tidak berlama-lama kita langsung lihat video langsung keterangan dari kepolisian berkaitan dengan penetapan tersangka Panji Gumilang Alhamdulillah ini dia videonya yang kami hormati rekan-rekan media pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil langsung malam ini teman-teman ditetapkan sebagai tersangka ya langsung diumumkan oleh kepolisian berkait dengan pemanggilan saksi yang kedua oh panggilan yang kedua kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit kemudian kami melayangkan panggilan kedua yaitu pada hari ini Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua takut juga ternyata si Gumilang dipanggil kedua langsung datang 15 yang bersangkutan datang ke baris krim selanjutnya menghadap ke penyidik namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun termasuk kepada orang-orang yang kami periksa yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan betul-betul dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut Pada pukul 15.00 pukul 3 berarti ya yang bersangkutan mulai diperiksa adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00 berarti kurang lebih 6 jam dalam proses pemeriksaan penyidik 6 jam pemeriksaan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa yaitu hak-hak untuk makan malam untuk sembahyang tetap kita berikan dan itu digunakan oleh yang bersangkutan pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi pulak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik dan kami sampaikan setelah jawabannya mungkin penyidik melaksanakan gelar perkara di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik kemudian dari ek propam dari idwasum dari difkum dan dari wasidik hasil dalam proses gelar perkara hasilnya adalah semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka Alhamdulillah Alhamdulillah dan selanjutnya dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan Masya Allah disertai dengan penetapan sebagai tersangka Masya Allah Alhamdulillah dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan Masya Allah Alhamdulillah perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang Sekali lagi Alhamdulillah kita ucapkan Alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas kasus Panji Gumilang yang sudah mulai menampakkan titik terang bahkan ini sudah merupakan sebuah kejelasan dan tentu ini adalah hal positif yang sangat mengembirakan bagi kaum muslimin karena ini bukan kasus yang pertama bukan kasus baru tapi sudah puluhan tahun beberapa tahun yang lalu pernah dibahas di ELCTV 1 apalagi berkaitan dengan NII segala macam akan tetapi Allah alam apa yang menjadi kendala kala itu mungkin belum cukup bukti akhirnya kasusnya mungkin dihentikan dan Alhamdulillah sekarang viral lagi dan begitu banyak bukti yang kita lihat di media sosial tentang penyimpangan penyimpangan penelistaan hukum-hukum Islam oleh Panji Gumilang ini kemudian berkaitan juga dengan kasus asusila dugaan yaitu pelecehan seksual terhadap salah satu karyawannya dan semua masyarakat sudah melihat semua itu teman-teman dan sangat aneh jika memang hal tersebut tidak segera diproses oleh aparat hukum dan Alhamdulillah kita sudah melihat hasilnya sekarang Alhamdulillah Ya Allah ini merupakan ini merupakan kabar terbesar mungkin ya tahun ini karena kasus yang paling besar mungkin kategori tahun ini adalah kasus penelistaan agama dalam hal ini khusus dari Panji Gumilang kemudian yaitu dari pesantren Al-Zaitun dan berkaitan tentunya dengan pesantren Al-Zaitun ya kita serahkan nanti bagaimana keputusannya sebagaimana mungkin kita pernah dengar dari Bapak Mahfud MD bisa jadi mungkin pondoknya tidak ditutup akan tetapi mungkin secara pengajaran dari guru-guru mereka dari ustad-ustad Kiai yang akan mengajar disana akan diganti ya siapa yang diganti tentu ustad-ustad atau guru-guru yang memang memiliki pemikiran terkompetaminasi ya dengan liberal ya sebagaimana pemahaman Panji Gumilang yaitu mencampur adukkan antara agama non-muslim dengan agama islam ya sebagaimana yang kita lihat ritual-ritual mereka begitu nyeleneh teman-teman sholat idul fitri ya sholatnya jarang-jarang padahal bukan masa pandemi kemudian disitu juga bercampur baur antara orang islam dengan orang non-muslim ngapain seperti itu kemudian banyaklah yang semua sudah tahu bahkan Panji Gumilang mengatakan ngapain pergi berhaji ke Mekah ya buang-buang uang sampai 30 juta 50 juta di Indonesia saja kita bisa berhaji ini mirip dengan orang-orang syiah pemahamannya teman-teman yang katanya tidak perlu berhaji ke Mekah tapi cukup kita berhaji ke Karbala ya tempat makamnya Hussein kalau tidak salah kemudian ya antum tahu adanya berbeda ya adanya berbeda dan saya yakin masyarakat Indonesia yang benar-benar melek yang memahami tentang agama Islam kemurnian agama Islam sangat benci dengan Panji Gumilang ini tentu benci dengan apa yang menjadi penyimpangannya dan sudah menunggu lama tentunya teman-teman kita semua kapan kira-kira Panji Gumilang ini segera ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dan Alhamdulillah malam ini resmi teman-teman diumumkan oleh kepolisian dan semoga kita berharap juga dari kepolisian segera mengusut dan mengembangkan kasus ini ya dan memproses orang-orang yang mendukung siapa di balik Panji Gumilang ya siapa yang menyokong dari bentuk dana dan semisalnya dan kemudian siapa yang membelas selama ini bahkan katanya sanggup membela atau memberikan dukungan dana bagi Pondok Santrin Al-Zaitun siapa itu si Pablo semoga juga dia ditangkap dan diproses Alhamdulillah sekali lagi teman-teman Alhamdulillah Barakul Fikum ini merupakan informasi terbesar dan terbaik Insya Allah pada hari ini teman-teman dan semoga kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla kasus ini terus berkembang dan siapapun yang berada di balik ini semua segera mendapatkan proses hukum yang sama juga sebagaimana Pak Anji Gumila Barakul Fikum kita bertemu lagi teman-teman di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton